Halo guys, welcome back to my channel, HKR Gaming Hari ini gue mau ngebahas BDO Gear Progressing Guide Buat kalian, kalo yang masih baru Masih gak ngerti Kira-kira beli armor apa, senjata apa Gimana ntar progressnya Segala macem By the way, ini kelas-kelasnya Kelasnya itu berbeda Wizard sama Witch itu berbeda Walaupun dua-duanya itu Menggunakan magic Yang ini cewek, yang ini cowok Yang cowok itu lebih main ke arah Api dan air Kalo yang cewek itu lebih ke arah ke petir dan tanah Gue cuman mau Bahas, ini universal Yang gue bahas ini bener-bener universal Kalian mau ikuti atau gak titres kalian Gue udah mencoba ini Di Mystic Mystic, mana Mystic Gue udah mencoba ini di Mystic Dan berserker, dan ini works Very well Jadi gue langsung bahasnya Berseker Jadi untuk equipment awal-awal Kalian itu mau Yang bener-bener bisa Menambah AP atau serangan Awal-awal Jadi gue saranin itu Menggunakan Grunil Kalian-kalian bisa pake Hefe Kalo kalian mau Grunil juga Ini HTBS ya HTBS Grunil Ini ada efeknya Tersendiri Jadi kalo Kalian memakai 1 set Grunil itu Kalian nambah Hidden AP Sebanyak 7 Jadi kalian bisa nyerang Lebih sakit Untuk senjata itu Saya saranin ini Rosas Rosar, rosar Rosar Terus ininya Itu Ros Kalian bisa pake Rosar juga Jadi rosar aja deh Rosar Terus kalian kalo udah mendapatkan HTBS seperti ini Kalian langsung Cari ACC Asula Ini bisa di farm Di seluruh map Di Mereka di seluruh map Di media Di Di map media Di Apa Di BDO Asula Asula Pokoknya 2 ring Asula Neckless Asula 2 earring Asula Terus kalian Upgrade Senjata kalian Ke Kalo bisa sih Ke duo Untuk awal itu ke duo Terus sisanya itu Kayak HTBS itu Dijadikan pri dulu aja Nah ini dipake Sampai kalian Sudah Nyampe Sekitar Level 56 Untuk awak kening Untuk awak kening itu Kalian pake Senjata yang Warna hijau aja dulu Pada itu Ruff Iron Buster Nah ini Ditempat Ke Tree Ini bakal Tree Nah kalian Kalo udah Begini Kalian mulai Upgrade Armor kalian Ke Tree Jadi Tree 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 Senjata kalian Juga Kalo Kalo Kalian Kuat Dengan Senjata Segini Untuk Ngasilin Silver Ya Kalian Gak usah Upgrade Lagi Tapi Kalo kalian Mau upgrade Upgrade Ke Tree Lalu Kalo Kalian Sudah Jadi Seperti Ini Kalian Mulai Bikin Senjata Kesarka Namanya Kesarka Kalian Pindah Kesarka Kesarka Itu Harga Harga X Itu Lumayan Mahal Dan Kalian Upgrade Ini Ke Ketri Dulu Terus Kalian Coba Nyari Ring Yang Kuning Kalian Kalo level 61 Dapet Kapotia Ring Ini Kapotia Ring Gratis Kalian Bisa Craft Kapotia Ring Tapi Saya Mengasaran Kapotia Ring Kalian Bisa Substitute Satu Lagi Crimson Ring Itu Jadi Mungkin Yang Paling Murah Sekarang Crescent Guardian Jadi Kapotia Ring Ini Setara Sama Three Ring Of Crescent Guardian Three Ring Of Crescent Guardian Ini Dimari Sekitar 800 Jutaan Cukup Mahal Terus Kalian Progres Ke Earring Kalau Kalian Nyampe Level 62 Kalian Dapet Kapotia Earring Gratis Tapi Kalau Kalian Belum Nyampe Level 62 Kalian Bisa Opt For Narc Earring Narc Earring Aksesori Ini Dua Biji Narc Earring Aksesori Sekitar Three Nark Nark Earring Mana Nark Earring Nark Aksesori Terus Belt Nya Itu Ini Jari Three Dulu Belt Nya Itu Kalian Pake Yang Paling Murah Dulu Aja Kalian Bisa Pilih Kalian Mau Basilisk Atau Orkin Rat Gue Sih Pake Orkin Rat Orkin Rat Gua Itu Datering Nah Kalo ACC Yang Segini Udah Di Necklace Kita skip Dulu Sebenernya Kalo Tau Kalian Bisa Cari Ogrering Duo Karena Ogrering Tree Itu Cukup Mahal Dan Kalo Pecah Itu Berasa Ya Bener-bener Berasa Grinding Grinding Ogrering Ogrering Duo Terus Kalian Coba Nyari Kutum Atau Dandale Dulu Terserah Kalian Kalian Mau Dandale Dulu Atau Kutum Dulu Kalo Gua Biasa Kutum Dulu Biar Ntar Grinding Makin Mudah Kutum Kutum Ini Kutum Bedanya Kutum Sama Nover Itu Nover Lebih Ke Arah PVP Dan Kutum Lebih Ke Arah PVE Untuk Grinding Extra AP Ke Monster Itu Sebanyak 43 Jadi Contohnya Kalo Awakening AP Lu Atau AP 29 206 Tambah 43 Ke Monster Only Kalo Kalian Nover Itu Lebih Ke Resistance Terus Ini Dijadikan Ke Dande Dandelion Dandelion Boosters Jadi Tri Nah Kalo Kalian Udah Segini AP Kalian Udah Segini Kalian Udah Bing Kalian Bingung Mau ngapain Lagi Kira Kira Naikin Susah Atau Gimana Kalian Mulai Bikin Boss Armor Boss Armor Itu Kalian Bisa Beli Langsung Dari Market Tempat Sendiri Atau Dapet Sebagai RNG Yang Pertama Itu Saya Saran Itu Bikin Yang Glove Dulu Glove Itu Lebih Gampang Bikin Yang Ini Pake Bex Glove Sekitar 3 Terus Sepatu Sepatunya Saya Saran Urugun Urugun 3 Lalu Progressnya Ke Armor Armor Dijadikan Ke Dim 3 Dim 3 3 Nah Udah Udah Kayak Gini Baru Kalian Work On Your Necklace Lagi Kalo Bisa Dapetin 3 Eh Sialah My bad Ini Mana Tadi Ogre ring Ogre ring 3 Atau Kalian Kalo Dapet Tungrat Ring Tungrat Necklace Tungrat Necklace Juga Boleh Sekitar 3 Nah Sekarang Kalian Upgrade Ini Ke Griffon Helm Ke Griffon Griffon 3 Nah Kalian Udah 3 Rata Kalian Harus Nyoba Nyoba Nge Gacha Ke Tet Saya Suspect Ini Sekitar Kalian Kalo Udah Level 62 Kalian Bisa Ganti Satu Narkleer Aksesoris Ke Kapotia 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 Ring Nah Ini AP Kalian Udah Segini Udah Stabil Segini Kalian Harus Progress Ke Soft Cap Kalo Kalian Mau Progress Ke Soft Cap Saya Saran Antara Sarka Atau Dande Dijadikan Ketet Dulu Saya Si Kan Berserker Main Success Saya Lebih Ke Arah Main Weapon Jadi Main Weapon Saya Jadi Teth Baru Kutum Jadi Teth Terus Progressing Dandelion Juga Jadi Teth Terus Kalian Juga Aksesoris Jadi Teth Aksesoris Yang Lebih Gampang Lebih Murah Itu Mungkin Dari Ring Jadikan Teth Terus Nark Ering Jadi Teth Atau Kalian Bisa Substitute Ini Kalo Kalian Gak Mau Pake Nark Ering Aksesori Kalian Bisa Substitute Ke Capotia Atau Capotia Kalian Bisa Craft Capotia Menggunakan Yona Fragment Btw Ini Yang Polos Bukan Yang Teth Ini Juga Salah Ini Yang Polos Terus Kalian Bisa Venture Out Dulu Punya Orkin Rat Kalo Kalian Udah Punya Duit Yang Lumayan Sebenernya 3 Orkin Rat Ini Bisa Dijual Terus Kalian Ganti Ke Tungrat Tungrat Endgame Softcap Sampai Endgame Tungrat Tungrat Belt Sekitar 3 Atau Teth Kalo Kalian Hoki Dapet Teth Ini Teth Mahal Dijual Gw gatau Marketnya Di saya Itu Berapa Kalo Di Amerika Itu Teth Tungrat Terus Sekitar 14 Miliar 14 B Terus Kalian Bisa Progress Ograring Kalian Ke Teth Atau Kalo Kalian Mungkin Mau Jadikan Tungrat Kalian Jual 3 3 Ograring Terus Kalian Ganti Ke Tungrat Tungrat Neckless Teth Nah Ini Udah Bagian Sini Udah Teth Terus Kalian Progress Ke Armor Kalian Jadi Teth Saya Saran Dari Sepatu Dulu Sepatu Sama Glove Itu Paling Gampang Menurut Gua Tapi Kalo Kalian Bisa Teth In Armor Sama Kepala Duluan Tuh Gapapa Nah Ini Jatuhnya Soft Cap Soft Cap Itu Kayak Apa Ya Power Kalian Udah Cukuplah Buat Ngegrind Hampir Dimana Saja Ngasilin Silver Dimana Saja Terus Kalo Kalian Mau Jadikan Bener Bener High End Damage Build Ini Kalian Progress Atlet Sar KX Kalian Mau Jual Kalian Jual Ganti Ke Black Star Black Star Jauh Lebih Mahal Black Star X Teth Atau Pan Jadi Kalo Kalian Mau Bener High End Ini Jadikan Pan AP Berbeda Dari Dulu 51 Sekarang Naik 9 Jadi Pan 269 Terus Ini Jadiin Pan Ini Jadiin Pan Semua Jadiin Pan Pokoknya Semua Jadiin Pan Nah Ini Udah Full Pan Rata Defense Kalian 327 AP Kalian 282 Kalo Kalian Emang Bener Bener Mau Ganti Dari Of Resident Guardian Untuk Menambahkan AP Dan Akurasi Lebih Tinggi Kalian Bisa Opt For Tungrat Jadi Kalian Punya Aksesoris Hampir Full Tungrat Kecuali Aksesoris Earring Ini Buat Budget Build Ini Kayak Gini Tapi Kalo Kalian Bener Bener Mau High End Game Build Dia Bener Bener Mahal Ini Semua Jadi Tungrat Tungrat Pan Tungrat Earring Pan Ini Juga Tungrat Earring Pan Ini Jadi Tungrat Tungrat Earring Pan Nah Ini Kalo Udah Full Pan Ini AP Kalian 298 DP 327 Ini Kalian Mulai Naikin Sebenernya Sebelum Jadikan Pan Atau Kalian Udah Dapet Pan Senjata Gini Ini Dikapras Dulu Kalo Kapras Max Itu Nambah AP Dan DP Lumayan Besarnya AP Jadi 300 Ini Kalo Kapras Kalian 20 AP 300 302 Ini Yep That Is Pretty Much It Terus Ini Dikapras Juga Armour Pokoknya HN Game Build Kayak Gini Semua Max Terbakal Ada Armour Baru Gue Belum Tau Kapan Keluarnya Apa Yang Namanya Gue Lupa Disini Belum Keluar Pokoknya Di Korea Udah Keluar Armour Bener Bener Endgame Bener Endgame Jadi Kalian Punya Gear Skor Jadi 698 Kalo Kalian Punya Kayak Gini Demikian Guide BDO Equipment Progressing Guide Dari Gue Ini Kalian Bisa Gunakan Di Setiap Build Di Setiap Build Menggunakan Dari Aksesoris Baju Segala Maksudnya Weapon Weapon Kalian Bisa Ngikutin Kalo Ini Kesar Kain Dande Ini Kutum Ini Untuk Berguna Untuk PVE Kalian Lawan Monster Grinding Segala Macem Kalo Kalian Buat PVP Ini Diganti Ke Noover Noover Metal Note Pen Terus Ininya Kalian Juga Ganti Kalo Gak Salah Dragon Slayer Dragon Slayer R Blaster Terus Kalo Ini Black Star Kalian Mau Ganti Terserah Terserah Atau Kalian Mau Stay Black Star Sarka Atau Covinted Terserah Sejujurnya Black Star Itu Equipment Yang Paling Mahal Sejujurnya Kalo Di Saver Gua Bentar Gua Cek Black Star Black Star Expand Itu Sekitar 99 B Soalnya Hampir Gak Ada Yang Jual Juga Ada Si Orang Yang Jual Tree Treenya Itu 3 B Tet 14B Jadi Dia Loncat Pricing Itu Jauh Banget Demikian Guide BDO Gear Progressing Guide Dari Gua Kalo Kalian Mau Ngikutin Terserah Ini Bisa Membantu Kalian Gear Progressing Terima kasih Udah Menonton Bye